Intro Sebagai umat Tuhan, GKI Peterongan dipanggil untuk hadir di tengah dunia dan menghasilkan buah. Tidak hanya sesekali waktu, melainkan sepanjang waktu. Karena Tuhan memberi pertumbuhan, buah-buah baik tidak hanya dihasilkan di tahun-tahun awal GKI Peterongan berdiri. Dalam dua dekade terakhir pun, di zaman yang begitu cepat berubah, dengan tantangan yang tidak sedikit, GKI Peterongan masih dimampukan untuk menghasilkan buah. Karena gereja sebagai bagian dari dunia tidak hanya beradaptasi terhadap situasi dan perubahan yang terjadi di luar gereja, tetapi juga terus hadir untuk menjawab kebutuhan dan tantangan atas perubahan yang terjadi. Dan itulah yang saya lihat terus diupayakan oleh GKI Peterongan Semarang. Dalam peribadahan misalnya, GKI Peterongan terus berusaha mengembangkan musik gereja dan liturgi. Terus berusaha mencari ruang-ruang di mana kita bisa berkreasi. Bukan sekedar menciptakan sebuah variasi, tetapi untuk menjawab kebutuhan jemaat akan pemaknaan unsur liturgis, simbol-simbol, dan pendalaman makna lagu. Untuk itulah, pada tahun 1999 hadir Komisi Musik dan Tim Liturgi. Tidak hanya dalam hal peribadatan, pengembangan juga dilakukan dalam hal persekutuan, pelayanan terhadap anak-anak dan kaum muda, serta pelayanan sosial. GKI Peterongan membentuk persekutuan single parent, komunitas profesi atau kompresi, dan kelompok tumbuh bersama atau KTB sebagai wadah untuk dapat bersekutu dan bertumbuh dalam kelompok atau komunitas yang lebih kecil. GKI Peterongan juga mengembangkan pelayanan terhadap kaum muda. Di tahun 2015, seksi dewasa muda dibentuk di bawah Komisi Dewasa. Tahun 2017, seksi dewasa muda ini kemudian dikembangkan menjadi Komisi Dewasa Muda. Kebaktian anak kelas batita, kebaktian anak kelas bahasa Inggris, dan CBS atau Children's Bible Study dibuka bagi anak-anak untuk dapat berbakti dan belajar Alkitab bersama. Saya senang ikut CPS. Saya bisa menggali Alkitab di luar hari minggu. Wawasan saya bertambah, iman saya bertumbuh. Thanks to English Children's Sunday Service, I can worship God and learn about the Bible using my everyday language. Dalam pelayanan sosial, GKI Peterongan membentuk Komisi Pelayanan Kasih untuk turut menopang gereja-gereja yang membutuhkan dukungan serta menyalurkan bantuan saat terjadi bencana. Dukungan bagi gereja-gereja berbentuk bantuan pelayanan firman, pembinaan pelayan gereja, dan bantuan sarana-prasarana gereja. Selain itu, Komisi Pelayanan Kasih juga ikut melayani mereka yang dirawat di rumah sakit melalui sahabat Panti Wilasa. Selain itu, juga turut melayani saudari-saudara dengan disabilitas mental yang bernaung di bawah Yayasan Bina Kasih. Dalam perkembangannya, selain adanya Komisi Diakonia yang memberi bantuan secara karitatif, Komisi Pelayanan Kasih memiliki sebuah tim, yaitu Tim Diakonia Transformatif untuk memberdayakan perekonomian jemaat dan masyarakat. Salah satu program yang dijalankan adalah Beri-Beli. Menjadi wadah bagi siapa saja untuk dapat memberikan bantuan dengan cara membeli produk-produk yang dipasarkan oleh anggota jemaat dan simpatisi. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah GKI Petarongan adalah perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi. Pergumulan yang tidak mudah. Pandemi yang kita pikir awalnya hanya akan berlangsung dua minggu, kini kita sudah bergumul di dalamnya selama hampir dua tahun. Sambil mengingat duka kita akan kepergian orang-orang terkasih, kita masih bersyukur Tuhan memampukan GKI Petarongan berubah untuk berbuah. Digital Ministri GKI Petarongan terbentuk tepat sebelum pandemi terjadi. Di masa pandemi, tim Digital Ministri dan Komisi Audiovisual menjadi satu tim yang mengerjakan pelayanan-pelayanan di ranah digital. Media-media digital yang sebelumnya sudah ada terus dikembangkan. Beragam konten harian kemudian bermunculan di kanal YouTube GKI Petarongan seperti Daily Wisdom Malam Puji Doa Bersama Pengerja Talkshow Bukan Basa Basi dan lain sebagainya. Dalam menjawab kebutuhan khusus di masa pandemi, jemaat bahu-membahu ikut serta dalam pemberian bantuan APD, bantuan sembako, dan pelaksanaan vaksinasi. Karena pandemi, sekarang ini ibadah yang dilangsungkan berlangsung secara hybrid. Tidak hanya untuk orang yang hadir di gedung kebaktian, tetapi juga bagi mereka yang ada di rumah, yang mengikuti lewat kanal YouTube GKI Petarongan, dan juga siaran radio Iktus 96,5 FM. Dan di setiap ibadah yang dilangsungkan, GKI Petarongan berkomitmen menghadirkan juru basa isyarat supaya dapat membuka akses bagi saudari-saudara disabilitas tuli yang juga mengikuti kebaktian secara online. Untuk menjawab tantangan ke depan, GKI Petarongan merintis Eko Ministri di tahun 2021. Sesuai namanya, pelayanan yang dihadirkan adalah seputar isu lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat beriman. Selain mengedukasi warga jemaat, Eko Ministri juga mengajak warga jemaat untuk dapat mengerjakan aksi-aksi langsung guna mengurangi kerusakan lingkungan. Berkat penyertaan Tuhan, buah itu telah dan akan terus dihasilkan di segala musim kehidupan. Oleh karenanya, kita persembahkan kembali buah-buah baik itu kepada Tuhan bagi kemuliaan namanya.